Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Dewan Juri Lomba Inovasi Kanova Menoreh 23 pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa tahapan atau video terkait hasil penelitian saya yang berjudul Kaldi Langit Pemanfaatan tulang muskom beromoros komet sony dalam pembuatan rende sebagai alternatif mengganti monosodium glutamat pada makanan yang mana penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan inovasi terbaru yang saya lakukan saya klip bagaimana bisa memanfaatkan tulang bekas atau tulang sisa dari ikan yang mana pada kali ini saya mengambil ikan tulang tenggiri dan perlu dipaham diketahui juga tulang tenggiri itu setelah dimanfaatkan dagingnya tulangnya dibuang begitu saja nah oleh karena itu untuk melakukan penelitian saya mengambil judul mengambil tema terkait bagaimana pemanfaatan tulang dari ikan tenggiri yang saya jadikan suatu kau dulu pada makanan bagaimana sisi selain juga saya mengambil ini karena melihat potensi yang terhasil ikan tenggiri di kolom togo juga sangat meningkat pada akhir-akhir tahun ini begitu eh di sisi lain juga untuk meningkatkan inovasi memunculkan suatu ide inovasi baru dari pembuatan kaldu yang selama selama ini kita ketahui kaldu berupa saikot dan masako adalah kaldu jamur nah pada kali ini saya ingin menyampaikan informasi inovasi pemanfaatan ikan tulang ikan tenggiri tersebut menjadi satu kaldu selama panjang lebar saya silakan monggo kita simak bersama video pada tahapan-tahapan pembuatannya hingga menjadi pemanfaatan kaldu ini sebagai pengganti dari monosodium bulu tamat pada makanan ada pun penelitian ini memiliki rumusan bahwa pertama bagaimana sih pemanfaatan tulang itu menjadi suatu kaldu pada makanan yang kedua bagaimana proses pemanfaatan kaldu langit ini yang dimanfaatkan sebagai pengganti dari kaldu makanan pengganti MSG atau monosodium bulu tamat pada suatu makanan yaitu pembek seperti itu dan juga tujuannya ya untuk kita memang mengetahui bersama bagaimana caranya tahapan untuk pemanfaatan tulang itu tulang ikan tersebut menjadi suatu kaldu yang kedua yaitu untuk mengetahui pula berkait pemanfaatan tulang ikan tenggi itu menjadi pengganti dari MSG pada makanan sehingga makanan kita dalam hal ini pembek semakin lezat rasanya dan bisa dimanfaat dirasap dirasakan dan dengan lidah yang menggoyang seperti itu oke tidak lama lanjang lebar monggo kita silahkan bersama menyaksikan video tahapan pembuatan berikut ini ya selamat menikmati 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 warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati